Terus, nah ini kan ada juga nih, Kak, ketika dia mulai disorot orang karena dia suka berbagi dan bikin konten berbagi. Benar, kamu dulu sempat menyarankan dia untuk jangan deh, jangan bikin konten berbagi gitu. Iya. Kenapa? Karena masih ada cara yang buat berbagi yang lain gitu. Maksudnya? Maksudnya kan masih ada cara berbagi yang lebih baik gitu, nggak harus dikontenin. Nggak harus dikontenin. Terus waktu itu saran kamu, dia bikin konten apa? Motor. Motor. Iya, lebih ke motor aja. Maksudnya lebih nge-vlog kayak gitu, daily vlog kayak gitu-gitu. Kalau misalkan emang pengen konten gitu. Kenapa kamu waktu itu menyarankan dia kalau berbagi jangan dikontenin? Kurang suka aja sebenarnya. Kamu kurang suka waktu itu sebenarnya gitu ya. Nah, ini kita mau tanya juga nih ya ke kamu. Ini sifat-sifat Doni Salmanan atau bukan sih gitu ya? Suka memendam perasaan? Suka memendam perasaan. Itu ya? Iya. Kalau udah nggak kuat baru diomongin gitu. Dia merasa ada ini nggak sih keinginan untuk harus kaya gitu untuk membuktikan ke orang-orang bahwa dia bisa sukses? Kalau ngebuktiin ke orang-orang enggak sih. Tapi kalau keinginan dia pengen jauh lebih baik kehidupannya emang iya. Ada. Karena dari dulu keinginan dia tuh ya nolong orang, terus ngebahagiain orang tuanya, ngebahagiain keluarganya, dan orang-orang yang dia sayang. Dia orangnya senang pamer enggak? Enggak sih. Dulu enggak. Dulu enggak? Oke. Gampang stres? Gampang stres, tergantung. Tergantung. Overthinking? Overthinking enggak. Gampang dihasut orang? Enggak. Pinter ngomong? Pinter ngomong mungkin iya. Iya, iya. Jadi ya kalau sama orang tuh luas gitu ya. Iya. Kalau ngobrol apa segala macem gitu ya. Terus kamu kan sempat juga kamu memberi semangat buat siapa namanya? Sushen ya? Sushen. Sushen. Mantan tunangannya. Kenapa sih kamu memberi semangat ke Sushen gitu? Iya. Ini mantan tunangannya Indraken. Kenapa? Ya biar semangat aja dia. Kenapa? Karena kamu bayangkan apa? Enggak apa-apa sih ya pengen semangatin aja. Maksudnya biar dialenya lancar kayak gitu. Karena kamu merasakan apa ketika kamu viral tersangkut dalam kasus mantan? Ya mungkin perasaannya sama ya. Apa itu? Ya merasa kenapa harus disangkut pautin gitu. Merasa kenapa harus disangkut pautin. Dan kamu kembali lagi kenapa mau bercerita diundang. Awalnya kan gak mau gitu. Gak mau buka suara. Untuk mengklarifikasi bahwa kamu bukan cepu. Walaupun banyak orang atau ada orang terdekat. Orang yang kamu kenal lah. Yang menuduh kamu. Kamu gak marah sekarang? Apa masih marah? Enggak. Udah gak ya? Iya. Gigi terima kasih ya sudah hadir bubagi cerita. Iya. Jangan sama kak. Dia tegang sih. Baik yang berikut ini. Tamu kita adalah se... Aduh dia artis dari zaman silik sekarang. Dia adalah seorang anggota dewan. Yang kemarin rame diperbincangkan oleh netizen di tahun lalu ya. Karena dia operasi ya mukanya. Kok mukanya beda sih? Dan dia menjawabnya dengan di edit mukanya. Lebih beda lagi. Kita lihat dulu profilnya Tina Tune berikut ini.